Ini Mbak Mutur Ini Mbak Judak Ini dua-duanya nih Kita belajar nih Banyak belajar Dari mereka Jadi Gimana nih Bang Pendakihan di kali ini nih Bang Kalau gue bilang pendakihan ini Cepat ya Selain dari pesenganya mungkin Tepat-tepat Gue ngos-ngos saat Udah pada ini semua ya Udah hebat-hebat lah Kita Empat jam Yang biasanya berapa? Biasanya sampai ada yang lima jam, enam jam, tujuh jam Pantesan gue ngos-ngosan banget Semalam sih ya Ini bermasuk cepat juga Ya karena Apa ya namanya Kita timing Ngeras juga gak lama-lama Di tiap port kan semalam Ngerasin juga kan Paling ngeras Makan semangka Satu dua Terus Jalan lagi Makan malam Makan malam kan Di pos dua di universitiga Beberapa teman-teman Sempat makan malam Makan malam Lanjut lagi Jadi gak ada masak-masak Gak ada yang Ya ini sih emang kita udah Apa namanya Sudah Manajeran sekondakian tuh Buat Suhu punsel anda terlalu rendah Oke Biarin, biarin, biarin Biarin masih repot Fisik setiap orang kan beda-beda Gak bisa disamain Sampai banguntung semalam aja Sempet diselio kan Iya, sempet kerang Itu gara-gara disuruh ngejoss Menjadang depan Malum Kaki swipper Besar jadi Advance Advance gitu tuh Biasa jalan selal Dengan api yang belakang Kalau kata bang Tommy tuh Swipper yang kena sweeping Swipper yang kena sweeping Swipper yang kena sweeping Nah, sekarang kita ngomongin ke depan Ini kan baru di Rakum ya Yes Rakum satu ini ya Sekarang abis ini kita lanjut Ini gimana ini Tan treknya Dari sini ke Kalimati Terus Sampai ke puncak Gimana tuh treknya rumah Kalau kita dari sini Ke Kalimati Treknya Sekarang Semua tanjakan Ini tanjakan cinta Tanjakan cinta Ororogo Sampai Temoro kandang Itu enak Ya Kandai banget Nah, disitu Baru kita temuin Tanjakan lagi Itu pas dari Kemoro kandang Ke jantungan Lumayan Lumayan Sama aja Nah, kita bakal Bener-bener Gini Itu kesempat kita samit Itu bener-bener Gini terus ya Bener-bener Iya Tari sempet ada Di situ Kita Bagaimana sih Sekarang ini Terjauh Di samitnya Iya Di samit Tumpang Bapak Bangun tuh gimana Dari bergitnya Sebagai sweeper Nanti Ini Pembayangannya Gimana Nanti ketika kita Dari sini Kali mati Kali mati Jam 2 Jam 3 Nah, kemungkinan Kalo semua yang mau samit Bumi mal tuh Sore jam 5 Kita harus Biar tidur Ya, minggal maghrib Maghrib kita harus Biar tidur Soalnya buat Nyiapin tenaga Buat samit Tapi kalo yang gak mau samit Yaudah Jadi Persiapan Lihat kondisi Temu-teman juga lah Yang mau muncak Siapa yang Kira-kira Tapi Pastikan dari sini Semua Masuk ke kalimati Masuk semua Ikut Masuk semua Aku masih mau disini Nakum dua aja Udah Enak Ya kalo Dari segi track Si ya Semalem Kita udah ngerasain Kan Udah Mereka Lipat banget Terus gue sempet Di advance Jepan Tapi Ada beberapa orang Yang supanya ngejoss Jadi gue gak bisa Ngimbangin mereka Termasuk pangg Yuda ini Silahkan deh Kalo mau ngejoss Ngejoss deh Gue cuman Mendampingin yang Di belakang aja Karena tugas gue disini Sebagai Sweeper Jadi Yaudah Gue ngikutin Mereka-mereka yang Enjoy Santai Itu aja sih bang Kalo dari gue Beda kalo kayak Bang Yuda Bang Sultan Itu mereka Mereka juga gak suka ngejoss Dan disini Dan disini suhunya Lumayan berasa Darat Ngeluarin apa sih Namanya Sama ada Embun Embun apa sih bang Namanya bang Pas Kira-kira berapa Semalam ya Subuh lah Minus 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 Dan gue sendiri juga Yap Pakai baju Pakai jaket Pakai jas hujan Sama bulu babi Ini Bukan Bulu angsa Pasti tembus juga Nah ini Makanya Bingung juga Dari Menguntung Berapa lemaknya banyak Gak pake Gak pake Alas kaki Dari semalam Gak pake jaket Juga Ini fenomena Fenomena Kalo bilang fenomena Kalo semalam Mulai berasa Jangan itu Di pos 3 Karena Posisi Itu Ngeres langsung Di pos 3 Lagi Terus Tracking lagi Gue udah mulai Petang Apa Pakai Pemeja tangan panjang Tetap Tangan 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 Apa yang Keren Dikin Lu Aku gak Ngerasa Biming Apa Dalam Males Males Dalam Pendat Kalo Sandi Keringin Kalo Sandi Keringin Jalan Kan Pembakaran Lagi Terus Tuhan Tangan Tapi Kalo Kita Keren Diam Diam Ya Kayak Sekarang Ini Diam Diam Tangan Terus Pake Dulu Jadi pada Pake Dulu Dan Ini Juga Selalu Pake Sendal Tidak Tau Tadi Jangan ditiru Jaket ini bukan untuk yang buat Nanjak gunung, selana Juga bukan, sendal Juga Jadi jangan ditiru yang seperti ini Contohnya ini Kayak bang ini Tommy Sama gue juga Sama abang ini juga Jangan ditiru Tapi kalau diceritain bang Ini pengalaman berana sejarahnya banyak banget Makanya dipakai terus ya Ini minus 5 Gue kesini juga Gak kedinginan Berarti mungkin bisa di bawah itu Mungkin gak di bawah 5 lagi Kalau lu aja dulu Sekarang di bawah Kayaknya Kayak di bawahnya Tapi kalau gue lihat dari Ini gak kayak gue Kalau gue waktu itu lebih Lebih tebal lagi Apa karena kita di lembah Jadinya Waktu itu gue disini juga Lo disini juga Kalau misalkan disana Masih banyak tenda-tenda orang Kalau disana kan Soalnya ini dari sini Kalau di rakung 1 kan juga Rakung 2 Kalau rakung 2 Kalau pagi Kalau di rakung 2 Penghuni tendanya itu banyak Jadi rapet Jadi itu yang bikin hangat Beda sama yang disini Rakung 1 Sedikit tendanya Kemudian anginnya itu Udah langsung ke kita Langsung Ini faktor-faktor yang minim Betul Semangat kita Makanya gak pada pulus kan tidur kan Siapa yang pulus sampai tidur Lu Enggak ngeheh Lu tidur ngorok Ya itu buat Gok pulus sih Gok pulus Gok pulus 3 jam pertama 3 jam setelahnya Gok pulus gue Yaudah gitu aja Tawarin kopi 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 Hitam gue liat Gue giniin Aromanya beda ya Pas gue tengkek Ajir Bukan kopi ternyata Tau dah yang hitam hitam dah pokoknya Ya penting bisa dikenangat kan Dia dari semua alam ini puas banget Bang sumpah bang Manggilin kita cuman Bang Orang tua Iya Tau gitu Dari semalam Panggil wey Kopi Itu gak seru Gitu juga dari semalam Oh itu kali ya faktor Yang dia bisa Bukan ingin Sekarang lo bisa ngelanjutin Yang lagi pada masak-masak Bang Yoi siap Oke Mamanya gantian lo bang Mamanya kita di videoin Buat ngosak Ngosak-ngosak Jumain Sampai ngoprol Bisa Sampai ngoprol Baik Ngosak-ngosak Jumain Sampai ngoprol Sampai ngoprol Sampai ngoprol Sampai ngoprol Baik Koyang Koyang Sampai ngoprol